DA, DE, MY, dan RD dibawa keluar tahanan oleh penyidik dari unit reserse dan kriminal Polres Oku Selatan setelah tertangkap melakukan pemalsuan surat antigen. Terungkapnya pemalsuan surat antigen ini menyusul laporan dari warga yang membeli surat antigen tersebut sebagai syarat berpergian dengan angkutan umum. Kapolres Oku Selatan menerangkan cara para tersangka melakukan kejahatannya dengan membuat surat antigen palsu dan menjualnya untuk warga yang akan berpergian sebagai syarat di kalah pemberlakuan PPKM. Dilakukan pemeriksaan dan didapatkan waktu di lapangan bahwa yang bersangkutan tersangka DA dan tersangka DE memang mencoba untuk melakukan perbuatan pemalsuan surat dimana dari tangan salah satu tersangka didapatkan 12 lembar surat keterangan web antigen diduga palsu. Dari penangkapan itu polisi ikut menyita laptop, printer, surat antigen palsu, uang, dan stempel. Salah satu tersangka mengaku memperoleh keuntungan dari surat antigen palsu itu perlembarnya 25.000 rupiah. Kini para tersangka ditahani tahanan Polres Oku Selatan untuk proses hukumnya dan diancam hukuman enam tahun penjara. Terima kasih telah menonton!